Intro Dampak perpanjangan kontra Guardiola bukan cuma bagi Mel City Tapi juara Liga Inggris Back Manchester City, Kelly Walker Bahagia lantaran sang pelatih Pep Guardiola memperpanjang kontraknya Durasi panjang Pep Guardiola di Mel City disebut tak seperti pelatih di klub-klub lain Dikutip dari mirror.co.uk Pep Guardiola sudah tanda tangani kontrak baru selama 2 tahun ke depan Kabar ini membuat Kelly Walker bersemangat untuk membela Manchester City Sungguh sosok yang luar biasa Pelatih yang hebat dan terhebat Tapi nyatanya memang hebat Dan saya pikir dengan dia bisa perpanjang kontrak Dia menunjukkan kepercayaan pada klub Dan klub menunjukkan kepercayaan padanya Sehingga klub kini bergerak semakin maju Ini bagus untuk Manchester City Karena dia mengenal para pemain Kami juga mengenal para staff Tidak banyak pengurangan dan perubahan Di klub-klub tertentu hal itu terjadi Dan kalian seolah menekan tombol reset lagi Dan seperti baiklah Pelatih baru apakah cocok disini? Jadi ini hebat apa yang dia bangun di Manchester City Dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut Tadinya Phil Foden mau selebrasi Siu ala Cristiano Ronaldo Saat Inggris libas Wallace Tapi berubah pikiran Saat jobol gawang Wallace Foden menunjukkan gestur yang kiranya Hendak meniru selebrasi ikonik Ronaldo Tapi tiba-tiba dia berubah pikiran Phil Foden diklaim hampir saja meniru selebrasi Kapten Portugal Cristiano Ronaldo Sebelum akhirnya berubah pikiran Saat Inggris menang atas Wallace Di laga pamungkas fase grup Piala Dunia 2022 Qatar Foden dan Rashford Keduanya mencatatkan penampilan pertama mereka di turnamen ini Setelah diabaikan di dua laga awal Fase grup kontra Iran dan Amerika Serikat Kendati bintang MU itu juga mampu mencatat gol Saat masuk sebagai pemain pengganti di laga kontra tim pertama Ada desakan dari para pandit dan supporter Inggris Agar Foden dimainkan sebagai starter melawan Wallace Dengan shotgate memenuhinya Sang juru taktik memasang bintang Man City itu Dan Rashford di kesebelasan pilihannya Mengeluarkan Bukayosaka dan Massenmon Foden mencatat gol yang menggandakan kedudukan bagi Inggris Dengan memanfaatkan crossing can Lalu dia melakukan selebrasi dengan memutar-mutar jarinya Dalam gerakan yang menurut banyak fans Mirip dengan gaya Siu ala Ronaldo Demikian dilansir dari mirror Foden terus mengulangi gerakan itu dengan lompatan Tapi saat dia terlihat seperti hendak membuka mulutnya Untuk meneriakan Siu Talenta Man City itu berubah pikiran Hasil pertandingan Argentina versus Polandia Messi berduel dengan Lewandowski di penyisihan grup C Berikut hasil pertandingannya Ruang ganti Belgia panas Debrun, Hazard, dan Vertogen ribut Ruang ganti Belgia dilaporkan memanas Karena Kevin Debrun, Eden Hazard, dan Jan Vertogen ribut Usai kalah dari Maroko Dalam laga grup F Piala Dunia 2022 Minggu 27 November 2022 Ketiga pemain ini merupakan pemain berpengaruh di ruang ganti Dan sosok pemimpin dalam tim Hazard merupakan kapten tim Vertogen adalah wakil kapten Dan Debrun berstatus kapten ketiga The Road to Devils Dilansir dari Daily Mail Hasilnya buruk yang dialami Belgia Membuat keributan terjadi di ruang ganti Selain karena kalah mengejutkan dari Maroko 0-2 Belgia juga tampil tidak meyakinkan Saat menang 1-0 atas Kanada Tensi di ruang ganti meninggi Juga karena pernyataan Debrun Pemain Man City itu sempat mengatakan Squad Belgia terlalu tua Untuk bisa mengangkat trofi Piala Dunia 2022 Alhasil, kemarahan pun memuncak Emosi Hazard, Debrun, dan Vertogen meledak Setelah kekalahan dari Maroko Penyerang Belgia, Romelu Lukaku Bahkan harus sampai memisahkan Tiga rekan setimnya itu Lukaku coba mendinginkan situasi Yang memanas di dalam ruang ganti Stadion Altumama Pil Foden disanjung usai Bawa Inggris menang atas Wallace Garineville menyebut Pil Foden Tampil luar biasa Saat timnas Inggris menang atas Wallace Di partai terakhir babak penyisian Grup Piala Dunia 2022 Timnas Inggris bertanding Menghadapi Wallace di Ahmed Bin Ali Stadium Pada laga terakhir Grup B Piala Dunia 2022 Pertandingan itu berkesudahan Dengan skor 3-0 untuk timnas Inggris Belanda Man City itu sukses membuktikan Kepada manajer Gareth Southgate Kalau dirinya layak untuk dipasang Sebagai starter Sebab saat Inggris berumain Imbang 0-0 melawan Amerika Serikat Beberapa hari lalu Southgate sama sekali tidak memainkan Foden Dan keputusannya kala itu Dikecam oleh banyak fans di gasinya Penampilan gemilang Foden di laga melawan Wallace Tadi malam pun mendapatkan pujian dari Gary Neville Mantan pemain MU itu berujur kalau Foden Begitu agresif dalam merekrut bola Dan menilai jika sang gelandang memang pantas Mendapatkan satu gol di pertandingan tersebut Apa yang saya suka dari Foden adalah Posisinya yang agresif Bola berada di lapangan sebelah samping Kemudian Foden masuk ke sana Dan meninggalkan Conor Roberts Beck Wallace Memang ada sedikit bantuan dari Ben Davies Yang kehilangan bola Namun Foden memang layak mendapatkan golnya itu Hai guys Mimin mau kasih info menarik nih buat kamu Buat kamu yang mau beli jersey Yuk langsung saja ke Elephant Sport Karena Elephant Sport penjual jersey berkualitas Dan pastinya ramah buat kantong kamu Mulai dari jersey Liga Inggris Liga Spanyol Jersey Timnas Dan masih banyak lagi Selain dijamin terlengkap Elephant Sport juga dijamin Gak bikin kantong kamu jempol deh Beli jersey terlengkap hanya di Elephant Sport Link pembelian ada di deskripsi ya Terima kasih telah menonton!